Dipertanyakan tentang kemulamaan itu, makanya pantas kematian seorang ulama itu mengalahkan kematian seribu orang yang puasa di siang hari, tukang bangun di malam hari, itu tidak lebih membahayakan daripada mandi. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Nah itu sebujur bangkai. Itu pake tema-tema-tema-tema-temennya itu. Karena tidak ada gitar diborong. Ini buat pemirsa MNC TV, ketemu lagi nih bersama dengan Abah dan AA, setiap hari Sabtu dan Minggu pagi hari. Nih tadi memang, tadi lagu ciptaan dari Bapak Haji Romangirama ya. Betul, sebujur bangkai. Sebujur bangkai, itu Pak Haji tuh kalau ciptaan lagu tuh dalam ya. Bisa dari Al-Quran, bisa dari hadith. Hadith luar biasa beliau itu. Jadi kalau kita segagah-gagahnya kita, sehebat-hebatnya kita, seglamornya kita, sekayanya kita, ketika meninggal ya nanti. Kalau selama ini diri berhiaskan, emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini, di dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terbujurlah sendirian, terputuslah pergaulan. Diri terbungkus, kain kafan. Aduh, cuma kain kafan beberapa hal lain saja, itu udah pertanggung jawaban di situ ya? Di pertanggung jawaban. Itu katanya, kubur itu bisa dilapangkan, bisa disempitkan. Bisa disempitkan, Masya Allah. Makanya kita sekarang betapa khawatir dengan kewafatnya orang-orang soleh. Insya Allah ke orang-orang soleh, Makbah katanya di makamnya saja sudah dilapangkan. Insya Allah dilapangkan karena amal perbuatannya. Jadi begini, kenapa Allah mengutamakan orang-orang soleh? Kenapa Allah mengutamakan ulama? Kenapa begitu penghargaan kita harus menghargai ulama? Dan tadi yang abah-abah bilang di bawah, kenapa ketika orang ditinggal ulama tidak punya rasa jiwa yang menyesal atau tidak punya penyesalan disebut munafi? Pertama karena Allah sendiri yang bersaksi tentang bagaimana keunggulan dan keagungan ulama itu. Syahid Allah anna hu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul almi qaiman bil qispa. Itu kata Allah. Tiada Tuhan sendirinya yang menegakkan keadilan dan Allah menyebut setelah namanya adalah wal malaikah, para malaikat. Wa ulul almi dan orang-orang yang berilmu. Dalam kajian tafsir, maka ini bukti Allah mengagungkan para ulama itu adalah itu. Sampai Allah sebut setelah namanya, setelah para malaikat dan kemudian ahli-ahli ilmu yang disebut. Tapi disebut ulama alias alih ilmu kata abah, tadi kan janjikan pemerintah lagi pada nunggu nih. Tanda-tanda atau kriteria apa seseorang bisa disebutkan ulama? Ya, jelas. Ada yang disebut ulama lahir, ulama bafin. Kalau kata orang-orang tasawuf, kalau ulama lahir adalah ulama berilmu. Tapi kita tidak akan membahas itu karena akan jadi debat tebal. Yang paling penting adalah ciri daripada ulama itu. Debat tebal. Debat tebal nantinya. Dari bahan perdebatan. Perdebatan. Ini ulama lahir, apa sih yang akan disebut lahir batin? Rame. Kita disebut saja ciri ulama apa? Selangsung Quran. Gitu kan, biar jelas, tegas. Innama yakshallah min ibadihil ulama. Nah, itu. Dengan itu mah dikemot semuanya. Apa artinya Pak tadi? Hanya orang-orang yang takut pada Allah adalah mereka-mereka yang disebut ulama. Semakin dia takut pada Allah, maka semakin dicirikan dia adalah sebagai ulama. Tapi kalau dia semakin banyak ngomong, pinter, tetapi takut pada Allahnya berkurang. Dipertanyakan tentang keulamaannya. Itu, makanya pantas kematian seorang ulama itu mengalahkan kematian seribu orang yang puasa di siang hari, tukang bangun di malam hari. Itu tidak lebih membahayakan daripada meninggalnya satu ulama, seorang ulama yang mahir dan paham dalam ilmu-ilmu. Kita sekarang di awal tahun sudah ditinggalkan oleh ulama-ulama kita. Nah, tapi alhamdulillah masih banyak ulama-ulama lainnya juga yang bisa mendampingi kita, yang bisa kita jadikan guru. Kita sikapnya harus gimana nih? Nah, pertama. Kalau masih ada ulama, akramul ulama. Maka ulama harus dimuliakan. Akrimul ulama faindahum warasatul ambiya. Kata Rasulullah, maka muliakanlah ulama itu. Karena itu adalah warasatul ambiya alihwadis para nabi. Bagaimana mungkin kita dapat ilmu penerangan, terang tentang sesuatu ilmu yang berkembang hari ini, setiap zaman. Kalau tidak ada pelanjut penyambung daripada lidah, lisan-lisan para rasul, para nabi kita. Makanya yang pertama sikap kita, kalau kita menghadapi ulama. Sampai Khalifah Runa Rashid itu datang kepada ulama menitipkan anaknya. Satu saat anaknya itu mengucurkan air untuk gurunya. Makasih si Khalifah itu ngomong. Ya Tuhan, saya menyodorkan anak saya padamu untuk belajar ada padamu. Kenapa engkau cuma suruh mengucurkan air doang? Cuma. Cuma, padahal mestinya diwudukan, mestinya dipegang tangannya di apa. Seorang anak Khalifah, Khalifah menginginkan seperti itu. Betapa bagaimana seorang Khalifah Runa Rashid mampu mengerti bagaimana hak dan bagaimana mengagumkan para ulama. Pertanyaan tadi, bagaimana cara memilih ulama. Kalau kita tambah zikir pada Allah, sama mengatakan Allah ketika kita melihat dia, maka dipastikan itu manusia pilihan Allah. Yang kedua, apabila kita ngobrol dengan dia, banyak yang bermanfaat yang datang dari dia yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, apabila kita ketemu dengan dia, maka kita menjadi orang yang tersemangati dalam amal ibadah kita. Itu tuh, itu yang saya rasakan setiap saya ketemu dengan Abah. Aduh, itu mabukkan, Abah mabukkan ulama. Nah, itu bedanya tuh. Ada orang yang mengulamakan diri, saya ulama. Ada yang gitu. Ada juga yang gelar ulama itu justru dari orang-orang. Orang rakyat sendiri, enggak, enggak, enggak. Ini kayak Abah gini nih. Abah ini hanya sekedar apa? Supaya lisan Abah bermanfaat aja. Karena A'ah dulu di fakultas Allah belajar kan? Betul, betul. Kata yang paling baik itu adalah menyeru kepada ajaran Allah. Makanya A'ah dimanapun, lewat acara-acara apapun, A'ah jangan lupa terus mengajak pada kebaikan. Dengan caranya? Dengan cara A'ah. Dan saya sudah lihat A'ah, Alhamdulillah, jadi alumni terbaik yang bisa Abah banggakan. Ya, tergantung burunya juga lah. Tapi itulah, makanya kita tuh harus bergaul dengan orang-orang yang tepat. Betul, betul. Membuat bisa kita menjadi ke arah yang benar, bukan sebaliknya. Betul, seperti yang Abah katakan beberapa waktu lalu. Betul, betul. Seorang Umar bin Khotob ketika benar memilih sahabat, bersahabat dengan Rasul, memilih teman yang baik, menjadi baik. Betul, betul, betul. Kayaknya itu. Oke. Eh, mau bisa apa itu? Aduh, Abah. Apa? Ada tamu ya? Kayaknya iya. Oh iya, ya Allah. Namanya juga ada Pak Brumaya, maaf ya Pak Mirsa. Bebas aja. Eh, Jo. Ini gue pesen aja nih, ah. Iya. Oh iya. Saya tuh suka banget. Duduk, duduk, duduk. Saya tuh suka banget jajanan-jajanan pasar. Emang sengaja pesen. Pesen karena mau ada Abah juga ke sini. Ini, bah, suka jajanan pasar gak? Wey, saya emang bukan pasar lagi, warung. Ini, Jo. Saya kenalin, bah. Salah satu driver dari Syah Alijaber. Oh. Ada beberapa pokoknya yang biasa ngantar Syah Alijaber, betul, ya? Ya, salah satunya adalah Jo ini. Jadi, saya makanya ini pesen ke Jo biar menyembuhkan terlisratur rahim. Jadi, walaupun Syah Alijaber-nya sudah tidak bersama kita, tapi saya berusaha untuk tetap dekat dengan orang-orang terdekatnya. Melanjutkan kebaikan orang yang meninggalkan kita, salah satunya adalah melanjutkan kebaikan dia, terus lakukan oleh kita. Oh, Masya Allah. Begitu. Kalau Syah Alijaber ahli syulaturahmi, maka kalau Abah mencinta Syah Alijaber, ikuti cara Syah Alijaber bersyulaturahmi itu sama dengan Abah menjaga beliau. Dan juga bersyulaturahmi dengan orang terdekatnya juga itu salah satunya. Ya, ya, ya. Ini kan apalagi ini mungkin yang sering mencium tangannya, mungkin beliau yang sering mengantar kebutuhannya, segala macam. Ya, Insya Allah kita keberkahan dapat. Jo, ini sepertinya kita lagi syuting Abah dan A'a, kamu ikuti sini aja ya. Ya, gak apa-apa sekalian. Ya, gak apa-apa ya. Nah, misalnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, sekaligus ada Jo, ini salah satu drivernya Syah Alijaber, kita akan cari tahu dan juga ilmu apa yang bisa kita ambil dari apa yang pernah dilihat oleh Jo dari sosok Al-Makum Syah Alijaber. Ya, sambil kita bisa belajar mengambil uswah dan udwah dari beliau. Insya Allah. Dan kemana-mana, tetap di Abah dan A'a. Terima kasih telah menonton.